Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya keliling dengan izin Allah, ngecas saya punya iman juga, ngecas saya punya hati juga bahwa Allah ma'ana, Allah ma'akum, Allah bersama kita semua. Harusnya kita-kita ini menjadi umat yang maju, menjadi umat yang jaya, menjadi umat yang sukses, menjadi umat yang bahagia, kalian para santri bisa sekolah dimana saja, bisa kuliah dimana saja, karena ada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada orang bilang, dia hebat. Kenapa sekolahnya maju? Karena dia punya duit. Karena dia punya koneksi, banyak bantuan dari luar negeri. Dia kenalannya menteri, bahkan presiden. Lalu kenapa? Kemudian yang memegang Allah, dan hanya Allah saja, lalu tidak maju. Lalu tidak berhasil, lalu tidak jaya. Bisa jadi karena dia sendiri tidak memiliki Allah. Dia mengharapkan yang jauh, tapi yang dekat dia tidak, kemudian lihat. Maka saya hadir di sini, memberitahu diri saya, memberitahu anak-anak santri, memberitahu kemudian jamaah semua dengan izin Allah. Alhamdulillah, saya datang bersama Imam Haram. InsyaAllah. Saya datang bersama guru saya yang mulia, Dr. Mahmud. Datang kemudian bersama cucu dari guru saya juga, Sheikh Umar Di. Datang bersama sahabat saya, Zamila Habgi. MasyaAllah. Ahli. Saya khiat. Datang kemudian menjadi saudara-saudaranya semua, mengabarkan bahwa anda ini punya Allah. Betul. Antum ini punya Allah. Indah Allah. Kita punya Allah. Mau ke mana? Kalian mau ke mana? Mau ke Mesir? No matter what. Kalau di pesantren, no matter hal. Ama no matter kaifah. No matter what, no matter how kita ini punya Allah. Allah. Mau ke Mesir? Mesir punya Allah. Ah, nilai saya jelek. Ijaz saya ancur. Saya ini pelu'on. Tidak ada masalah. Allah itu biduni syurut. Allah ini tidak punya syarat. Wahda. La syarikalah. Mau ke mana? Saya mau ke Madinah. Mau ke Mekah. Tapi saya tidak ada duit. Salah. Kenapa juga nanya sama duit? Salah. Kenapa menggantungin diri sama duit? Allah itu satu-satunya. Kalian tidak perlu lagi yang lain. Ahad. Ahad. Sudah tidak butuh yang lain. Allah itu tempat bergantung. Bila mana kita mengatakan bahwa pantas saja kami mau Ustaz. Tidak bisa dagang. Habis kami tidak punya ruko. Tidak bisa punya duit buat sewa. Tidak ada punya duit buat modal. Wajar Ustaz. Tidak wajar. Yang bikin kamu tidak wajar itu kamu tidak punya Allah. Yang bikin kita kemudian jadi tidak wajar adalah kita tidak punya Allah. Kalau punya Allah tidak ada yang di bawah. Tidak ada di bawah. Tidak ada. Siapa yang saudara-saudara sebut? Siapa? Kalau yang saudara sebut adalah beasiswa maka saudara mengantri di jalur beasiswa. Dan itu paling tidak enak. Saya lebih menyukai ngantri di jalan sholat tahajud. Saya lebih mencintai ngantri di jalan sholat duha. Siapa yang saudara sebut? Harusnya yang saudara sebut adalah Allah Jalla Jalalu. Pas. Khalas. Itu saja. Wakafa billahi wakila. Wakafa billahi syahida. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah. Wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata. Illa billahi al-alihil azim. Apa yang Allah tidak sanggup lakukan. Semua Allah sanggup lakukan. Semua. Semua. Bahkan Allah bisa memiskinkan yang kaya. Bukan cuma mengayakan yang miskin. Jangan berlaku. Dan jangan kemudian rendah diri. Jangan sombong. Tapi juga jangan putus asa. Allah bisa membuat orang-orang yang hina menjadi mulia. Yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang dimuliakan Allah. Itu semua Allah bisa. Ikutin saya. Ikutin saya. Badi'u's samawati wal-aruh. Ayo. Badi'u's samawati wal-aruh. Wa'idha qada amran fa'innama Siapa yang punya kalimat itu? Siapa? Allah. Duit gak punya kalimat itu. Harta gak punya kalimat itu. Nasab gak punya kalimat itu. Darah. Gen gak punya. Yang punya itu kalimat Allah. Allah. Siapa yang saudara panggil? Yang saudara sebut kedutaan-kedutaan. Saya harus ke kedutaan Amerika nih. Supaya saya bisa ke New York. Supaya saya bisa ke San Francisco. Supaya saya bisa ke Los Angeles. Supaya saya bisa kuliah di Washington. Saudara yang menyebut kedutaan. Maka saudara akan datang ke kedutaan. Saudara mencari duta besarnya. Sayang. Sayang. Sabih isma rabbikal a'la. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kiai alamul huda. Bisa membuat pesantren ini tujuh lantai. Bahkan tujuh belas lantai. Bila kemudian beliau. Dan seluruh santri-santrinya. Sabih isma rabbikal a'la. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tidak menyebut orang kaya, orang kaya. Enggak butuh. Enggak butuh. Dan anda semua sudah membuktikan. Betapa sulitnya saya hari ini hadir. Sulit sekali. Kalau saya bilang sulit, betul-betul sulit. Tapi Subhanallah. Dengan doa-doa kalian semua. Allah Subhanallah menghadiahkan. Bukan cuma saya yang hadir dengan izin Allah. Tapi saya bersama orang-orang yang mukrami. Yang dimuliakanlah Allah Subhanallah. Saya belajar justru. Saya yang belajar. Saya belajar. Dari keyakinan seorang kaya alamul huda. Apa beliau bilang? Pokoknya saya yakin ia bakal hadir. Pokoknya saya yakin kaya bakal hadir. Pokoknya saya yakin kaya bakal hadir. Saya gileng-gileng kepala. Betul-betul gileng-gileng kepala. Ini kaya masya Allah. Setiap nengok handphone ada dia lagi. Nengok handphone dia lagi. Oh handphone dia. Masya Allah Subhanallah. Betul itu. Loh. Lihat. Lihat. Ketika kemudian beliau sering menyebut nama saya. Saya pun tersentuh Subhanallah. Ya Rab. Oke sih bilang. I will try. Saya bakal coba. Saya akan coba. Saya akan coba. Betul-betul. Sampai dua hari yang lalu masih sulit. Dua hari yang lalu. Yaumen al-madiyah. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang tua saya. Dengan keluarga saya. Dengan paman saya. Dengan bibi saya. Yang puluhan tahun saya tidak pulang ke rumah. Lalu hari ini, malam ini harusnya ada acara di depan rumah mereka. Di depan rumah yang sudah membesarkan saya. Tiba-tiba kemudian harus saya kalahkan dengan izin Allah. Tapi Subhanallah saya dapatkan ridho dari mereka semua. Saya berangkat. Saya bilang kalau tidak dapat ridho dari mereka-mereka semua. Tidakkan saya berangkat. Tapi mereka ridho. Begitu mudahnya mereka ridho. Kenapa? Karena keyakinan juga. Jadi bila ada anak-anak pesantren Ar-Rashid yang rankingnya ranking satu sejak masuk. Sejak masuk. Bahkan tarik mundur sejak SD. Ranking satu. Tapi dari belakang. Min asfali ranking. Dari ranking yang paling bawah. Oke. From the lowest ranking. Tapi dia punya iman the highest iman. Dia punya iman yang paling tinggi. Bisa jadi dia yang pertama menginjakkan kakinya di Australia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kerja di sana. Bisa jadi restoran. Bisa jadi restoran. Bisa jadi restoran. Pokoknya dia tidak kenal yang namanya orang kaya. Dia tidak kenal. Saya tidak tahu siapapun. Saya tidak tahu siapapun. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu Allah. Karena saya hanya tahu Allah. Saya hanya melakukan apa-apa yang mendekatkan diri saya kepada Allah. Begitu. Kata orang yang paling bodoh. Misal. Oh. Dia itu besok. Yang bukan cuma S1 sampai S3. Dia bahkan bisa sampai S7. Samsung. Oh kalian itu jadi kecil. Saya jadi kecil. Kita jadi kecil. Karena yang kita sebut adalah. Ghairullah. Yang kita sebut adalah selain Allah. Yang tidak bisa. Kalau kita sebut selain Allah. Mana bisa. Wow. To bebas. Yang tidak memberi mereka. Yang laidat. Yang tidak suka. Yang tidak ada. Gak bisa, kita sebut Allah saja, supaya apa? Supaya kita ini menjadi apa? Kalau you bisa kaya, karena you anak orang kaya, biasa. Tapi you ini anak orang susah, turunan ketujuh lagi. Kunci mati. Tapi yang menjadi masalah adalah, anda mensucikan Allah. Karena anda ini Al-Furqan. Al-Furqan fi kulubikum. Anda hidup bersama Al-Furqan. Anda hidup bersama Allah SWT. Jadi. Jadi. Gak peduli itu. Gak peduli sudah. Bisa jadi kalian itu orang miskin, bahkan super. Bisa. Super, kuadrat. Miskin kaya kuadrat. Tapi anda bisa memberakatkan siapa yang mau berakat umroh. Anda yang memberakatkan gila. Oh subhanallah, betul itu. Betul, subhanallah itu betul. Betul. Bisa jadi anda ini bukan dokter. Bisa jadi. Tapi kalau Allah sudah berkendak di tangan saudara yang tidak sembuh sama rumah sakit, sembuh sama anda. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Betul. Saya belajar kok. Belajar. Sudah. Udah bangun aja malam. Kumin layla. Bangun malam sudah. Daripada datang ke kudutaan nyari biaya siswa. Ngapain? Masih ada waktu loh. Masih ada waktu. Kalian mau kuliah di mana? Semua milik Allah. Semua milik Allah. Innat duha'a. Duhauka. Walbaha'a. Baha'uka. Waljamala. Walquwata. Walqudratah. Walismatah. Mau apa? Entih mau apa? Ibu-ibu mau ke pasar. Apa yang saudara butuhkan? Duit? Bukan. Ibu-ibu kalau mau ke pasar kasih tau pak. Yang dibutuhkan sama mereka semua. Allah. Kenapa? Wa innat daginga daginguka. Wa inna ikan ikanuka. Sah. Wa inna sayura sayuruka. Hah? Wa inna cabaiya wa tomata wa bawangah. Cabai yuka tomatukwa baungah. Kulisai milik Allah. Milik Allah semuanya. Lillahi maafis samawati. Wa maafil arub. Semua milik Allah. Wa inna Allahi turja'ul umur. Punya Allah. Kalau keputusan akhir ada di tangan Allah. Ngapain kita datang kita datang kepada manusia? Salat malam. Salat malam. Bilang sama Allah. Ya Rabb. Sa'adhaf ila suh. Godan. InsyaAllah. As-sukh laka ya Rabb. Maka saya minta kepadamu ya Allah. Godan. Kemudian berangkat. Berangkat sudah ke pasar. Berangkat. Sudah minta sama Allah. Sudah minta. Jangan cuma pasar. Bumi milik Allah. Berikut isinya. Datang ke pasar. Beri salam kepada tukang ikan. Assalamualaikum. Gitu. Tanya sama tukang ikan. Punya siapa ini? As-sama khada ya seh. Liman. Kalau dia bilang. Li lah khata. Hadalillah. Ini punya Allah. Bungkus. Saya udah minta. Bungkus. Hei Allah itu batul itu. Allah itu ra'ufun bil'ibad. Udah datang kepada Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Allah. Ya Rahim. Ya Allah. Ya Maliku. Ya Allah. Ya Kudusu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Salamu. Ya Allah. Ya Mu'minu. Ya Allah. Ya Muhaiminu. Ya Allah. Ya Azizu. Semua. Sebutnya nama Allah. Enteng. Sebutnya. Jangan tanggung-tanggung. Sebutnya nama Allah. Kam tuhim. Tak tuhim. Itma'in kolba. Allah ma'akum. Udah selesai. Beres udah. Bahkan kalaupun Anda gak sekolah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Asal Anda punya Allah SWT. Anda gak punya sekolah. Tapi apa ada halangan buat Allah. Menghadiahkan buat Anda pesantren. Yang punya pendidikan. Mulai dari sekala pendidikan. Paling dasar. TK. Pratika. Bahkan ada program baby care. Baby day care. Bahkan ada program ibu bunting. Enggak semua. Ayo. Sampai kemudian jamiah. Sampai kemudian doktorat. Padahal dia. Enggak sekolah dimana-mana. Lamiyadruz fi ayi jamiah. Lamiyadruz fi ayi madrasah. Tapi. Kalau Allah ma'ahu. Ya Allah ma'aha. Ya Allah ma'aku ma'akun. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang menjadi halangan. Kud. Katakan. Wallahu ahad. Cakep. Siapa yang saya sebut. Allah. Siapa yang saudara sebut. Allah. Enggak ada halangan. Tapi kalau saudara sebut begini. Saya ini punya tanah. Ini lagi mau saya jual. Supaya saya bisa bangun pesantren. Enggak bakal jadi pesantren. Enggak bakal jadi. Enggak bakalan. Tapi kalau dia bilang. Allah. 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 Mau ada tanah. Mau ada rumah. Allah saja. Ketemu zuhur. Datang kepada Allah. Ketemu asar. Datang kepada Allah. Ketemu maghrib. Datang kepada Allah. Ikut. Ikut. Ikutin. Dengerin. Ikutin. 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 selamat menikmati 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 tinggal di tanah di tanah bukan keramik tidak ada tipan tidak ada tempat tidur yang ada cuma tikar tidak ada apa-apa tapi yang hebat di rumah itu ada Allah tinggal selamat menikmati insyaallah insyaallah 7 malam beres insyaallah beres masalahnya anda gak kenal sama Allah gak dateng itu kan kenal tapi gak dateng sombong malah kok kenal baik baik, coba itu kenal sama ini benar tiba-tiba kemudian itu lewat nengok juga gak ini marah itu ketemu sama temen itu kenal sama temen itu tapi itu gak peduli sama dia lewat aja begitu waduh kesinggung Allah begitu Allah manggil-manggil ini hayalassalaa eh ini gak dateng kepada Allah katanya kenal katanya tahu hayalassalaa mana mana siapa ya tadi katanya nyari rizkiku kok aku panggil gak mau katanya tadi minta sehat katanya tadi minta anak katanya tadi minta jodoh katanya tadi minta dilunasi hutangnya aku rabbul alamin manggil mereka semua kul mayyaklaukum billayli wa nahari minarrohman eh gak dateng kita kesana wawalladhi ja'ala syamsa walqamar wawalladhi khalaqa layla wa nahari wa syamsa walqamar kullun fi falaki yasbahun tapi ternyata kita gak kenal Allah gak kenal kita lebih kenal tuh saudara yang baru jual tanah lu dateng sana dia habis punya duit betul dia dateng no kebupati yang nyoto dateng saya tuh dulu nyoto tiap hari sekarang ada di kabupatennya beliau ay ente udah punya Allah udah lah gak bakal ada orang kecil gak bakal mana ada orang kecil kalau sudah bersama Allah kalau sudah bersama Allah gak ada orang kecil innaladhi naqalu ayo innaladhi naqalu rabbunallahu rabbunallahu thumma stakamu thumma stakamu thumma stakamu tatanazzalu …" alayhimu al malai'. – alla ta'hafu – alla ta'hafu wa la ta'hzanu wa abshiru Biljannati allati kunntum tu'adun Nahnu auliyahukum fi'lhaya ti'dunya wa fi'lakhirah Wa lakum fi'ha ma tashtahi anfusukum Wa lakum fi'ha ma tadda'un Nuzulam min Nuzulam Ghafuri Rahim Waduh punya Allah, bos punya Allah Cakep mah Kalau kapolres bilang bantu, bantu dia bantu Maka dia akan perintahkan kapolsek terdekat Kapolsek terdekat Lu bantu dia toh Dia datang sama gua Dia datang tadi ke rumah gua Lu bantu semua Allah akan ngirim malaikat buat kita semua Oh keren Cakep udah Salat duha Delapan 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 gitu pak Delapan delapan Salat malam delapan delapan Udah Udah dunia milik NT Mau apa Ini nih Belum pada kerja kan Belum pada punya duit Besok pagi bilang Atau ada ibu bapaknya disini ada Bilang Tahun depan Umi tahun depan Saya Yang akan memberkatkan Umi sekeluarga Saya Uminya nanya sama dia sehat Lu yang bener Lu kan masih sekolah Dari mana lu punya duit Loh kok mama dari Kalau mama nanya dari mana duitnya Umi nanya dari mana duitnya Makanya Umi perlu nyantren di aroshid Duit itu minallah Gitu dong Punya Allah Tinggal minta kata rasul Faidah sa'alta Fas'alillah Emangnya Harus yang punya duit doang Yang bisa memberkatkan Umi Begitu ngomong Emangnya Yang punya duit doang Yang bisa memberkatkan Nabi Ameh adek-adek semua Uminya bilang Cerewet Enggak cerewet Tapi liatin aja Subhanallah Geber tiap malem Bang 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 Holat di hadapan Allah Wah Tadi Syekh Al-Ausi Masya Allah Salat Jumat Memimpin Salat Jumat di pesantren Darul Quran Allah Wapar Sepertinya di depan itu Ka'bah Waduh Subhanallah Luar biasa Beliau membaca dua surat yang saya cintai Beliau membaca dua surat yang saya senang Betul saya senang Ketika orang lain nyebut Ada Walid At-Talal Ada Walid At-Talal Ada Walid At-Talal Di Bandara Halim Perdana Kusuma Ada Walid At-Talal Ada Walid At-Talal Ada Walid At-Talal Ada Walid At-Talal Tapi saya kenal sama Allah Walaupun saya kenal Walid At-Talal Apa dia mau nerima saya Belom tentu Tapi kalau Allah Pasti mau nerima saya Keren bos Jadi ngapain gue dateng sama Walid At-Talal Gue gak kenal sama dia Dia dateng bawa enam kontainer Dateng bawa enam kontainer Kalau kita koper Enem kontainer Turun ke Jakarta Bawa enam kontainer Orang kaya Tapi Enggak silo Kenapa? Karena saya sudah mengenal Allah Yang memiliki bumi dan langitnya Berikut isinya Lalu kenapa saya harus mencari jalan menuju dia? Mendingan saya mencari jalan menuju Allah Selesai Selesai Bismillahirrahmanirrahim 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 Almar'a Faja'alahu Tha'an Ahwa Sanuqari'u Kafala Tansa Illa Illa Masya'allah Lihat Illa Masya'allah Anda datang Tidak datang kepada dia Dia tahu Anda bisa datang Tidak bisa datang Dia tahu Anda mengucap Anda tidak mengucap Dia tahu Innahu Ya'lamul jahra Wama yakfa Wanyu yassiruka Lil yusra Fazakir Inna Fa'atil zikra Sayyadzakar Man yakshya Wanyatajan Nabuhan Dia Al-ashqa Dia Jeday Sann Nair Kumbhra selamat menikmati selamat menikmati saya hibur itu hati saya apa yang sulit buat Allah coba kita baca lagi surat setelahnya kita baca kita coba baca baca dengan hati baca dengan hati saudara baca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hibur hati saudara mana yang lebih sulit menyembuhkan penyakit kanker saya kah ataukah Allah yang telah menunjukkan lebih sulit mana lebih sulit mana mengangkat derajat kamu sampai menjadi derajat paling tinggi bukan cuma di kabupaten ini bukan cuma di provinsi Jawa Timur ini tapi bahkan di dunia dan naik terus derajatnya hingga darajat ila alia kemudian kita satu sorga bersama Allah dan Rasulnya satu sorga keluarga para nabi bersama kemudian saat mana siapa ya gak ada yang sulit gak ada yang sulit sesuai dengan doa kita buat Allah subhanahu wa ta'ala ayo ayo sadarkan diri kita semua taruh Allah di dada kalian semua taruh taruh Allah di rasanya Allah taruh di rasa saudara semua di pikiran saudara semua ketika orang bilang kita ini butuh modal yang lain bilang butuh modal di situ bilang saya butuh Allah sudah sudah beres orang lain mesti dagang dulu baru kemudian punya untung situ kata Allah gak perlu dagang gak perlu dagang dan situ gak ada duit terus ada masalah kalau ente gak ada duit ada masalah gak butuh duit lagi bos ente udah ma'allah la tahta juni ilal amwal la tahta juni ilal nukud la tahta juni ilal doraliat gak perlu ilarial gak perlu ente tazhabi lasuk eh ma'aswahi bil aswak mana perlu lagi itu duit gak perlu ente ta'akul fi mad'ami ente ta'akul fi mad'ami ente makan dirumah makan ma'ane bayar bayar kalau ente gak kenal ma'ane tapi kalau ente kenal ma'ane kemudian telepon ustad yusuf ana sa'adzhab ma'ailati ilal mad'amikum ente mawujud hunak ente ada disona ustad ane bilang insyaallah ana mawujud hal antum sata tun ma'ahlikum ente bakal datang ama keluarga besar ente na'am saya bakal datang kemudian saya sebagai pemilik sahibul mat'am saya kemudian mengatakan kepada seluruh mu'adzafin kepada seluruh staff kepada seluruh employees kepada seluruh karyawan kepada seluruh orang my man in my mat'am in my restaurant eh intabi sub sub isma'ali saya tun ilal mat'am insyaallah sahibi wa ma'ailatihi ente layanin sebaik-baiknya dan jangan terima duitnya coba dunia ini milik Allah wuih gak bakal diterima sama Allah duitnya gak bakal ente sedekah saja gak perlu ente mau motor jangan lagi kredit jangan lagi lising ngapain jelek banget sih jadi orang hutang melulu buahnya hutang sebut dong nama Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Ghaniyu ya Allah ya Mughni sebut nama Allah ya Allah ya Fattah sebut nama Allah ente pengen pinter ente pengen pinter sebut ya Roshid tuh Roshid tuh bagus tuh Roshid Insya Allah jangan lagi nyebut orang ente pusingnya ente sebut paramek konimek konidin batuk nyarinya obat boleh bagus bagus tapi sebagai ikhti ikhtiar tapi kalau ikhtiar sudah menjelma menjadi Tuhan disitulah kegagalan kita Alhamdulillah sampai kita di ujung Tauzia saya Insya Allah nanti Sanaktimuha akan menutup ya haflah kita ini dengan suara emasnya dari Sheikh Abdurrahman Al-Ausi mau dengar beliau lagi? ya Masya Allah Insya Allah kita nanti tutup sama bacaan Quran beliau oke Insya Allah beliau akan baca 10 juz sampai besok subuh Insya Allah siapin bantalnya bantal ya sebagai penutup saudara-saudara semua yang dirahmati Allah sebut Allah sebut Allah jangan menyebut yang lain ya utkur Allah jangan utkur duit oke bos kok saya gak punya koneksi sih tidak ada koneksi-koneksi utkurullah dhikran kathiran sebut Allah saya sebelum menutup kiai alamun huda terima kasih sudah mengajarkan asma ulhusna buat anak-anak semua izinkan saya mengajarkan doa sebagai oleh-oleh ya mau ini? mau? dokter ahmud mohon maaf ini saya gak izin mengajarin sedikit zikir kepada anak-anak kepada remaja-remaja disini kepada orang-orang disini sebagai oleh-oleh Syekh Omar Dib minta izin ya saya ngajarin zikir saya giyas ya Syekh al-awsi ya sebagai oleh-oleh hadiah hadiah minni supaya anda semua terkonek ya terkonek insya Allah kalau ada susah apa-apa yang ente sebut Allah begitu begitu kalian nyebut Allah saudara bapak ibu para hujaj para alim ulama ada disini mengajarkan kepada anak-anak turunannya ada murid-murid yang mudah-mudahan itu bisa nyambung kepada saya dan saya dapat pahalanya amin saya di pesantren Alhamdulillah menjalankan apa yang menjadi sunnah dari Nabi Rasulullah bilang kalau kita susah baca itu Allah Allahu Rabbi La usyriku bihi syai'ah Allah Allahu Rabbi La usyriku bihi syai'ah tapi domirnya kita ganti dengan domir nahnu domir kita kami Allah Allahu Rabbuna La usyriku bihi syai'ah siapkan hadapkan hati kita kita minta kepada Allah dengan zikir ini kita ingin bilang kepada Allah enggak ya Allah saya enggak bakal datang kepada yang lain terjem ya Ahmad Ahmad terjem dengan kalimat ini saya ingin mengajarkan kepada diri saya dan kepada diri sahabat-sahabat saya semua bahwa dengan mengatakan ini dengan menyebut ini dengan berzikir dengan zikir ini seolah-olah kita mengatakan kepada Allah tidak ya Rabb kami tidak akan datang kepada yang lain tidak ya Rabb kami tidak akan mengetuk pintu yang lain tidak ya Rabb kami tidak akan mencari yang lain tidak ya Rabb kami tidak butuh yang lain Allah 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 Rabbuna dinikmati dinikmati dengerin dulu Allah Allah Rabbuna biarkan dulu dia masuk la nushrikubihi shay'ah Allah Allahu Rabbuna la nushrikubihi shay'ah Allah 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 Rabbuna la nushrikubihi shay'ah 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 terus sambil kita yakinkan diri kita benar-benar ya Rabb anta wahdak begitu kira-kira bilang Allah hanya engkau ya Allah 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 tangtung-tangtung, nyampe aja ke Mesir, nyampe aja ke Yaman nyampe aja kemudian ke Ahkab, ke Ibn Nur ke Taftaru nyampe kemudian ke Australia ke Asia, ke Amerika sebut Allah saja pengen haji, pengen umrah jangan sebut visa, kuota tiket, duit Allah saja hutang, gak perlu gak perlu ada pinjaman lagi udah Allah saja pengen punya anak salih, salihah, pengen punya anak hafiz, hafizah, udah sebut Allah insya Allah, akan Allah kasih jalan kasih jalan Allah bakal kasih jalan, insya Allah pengen apa lagi, pengen kaya pengen punya rumah pengen punya rumah kalau nyarinya bank pengen punya rumah kalau ngutang pengen punya rumah punya rumah itu Allah jangan rumah bumi ini milik Allah tapi pengen apa lagi pesantren kaya pengen jadi indah pengen jadi bagus pengen bangun lagi pengen beli tanah lagi sudah, sebut Allah jangan sebut donatur jangan sebut donatur jangan sebut muhsinin gak usah kita sebut Allah saja biar Allah yang mendatangkan itu semua kita undang syekh kita untuk menutup we invite him to close the ceremonial event alhamdulillah kita undang beliau yang terhormat syekh al-awsi insya Allah mudah-mudahan dengan bacaan quran pembuka dan penutup ya iftita wal ikhtita insya Allah kita nanti pulang membawa quran dari bacaan beliau dan seperti doanya syekh dokter mahmud insya Allah suatu saat nanti kita akan mendengarkan suara syekh al-awsi langsung di masjidil haram amin kabul insya Allah maka dengan ini saya langsung panggil beliau dan saya tutup dengan hamdallah walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh